Golok maut jelit tuju. Orang aneh itu lantas membuka mulutnya dan memperdengarkan ketawanya yang panjang dan nyaring memekakkan telinga Yo Chi Ye Cong. Sehabis ketawa, ia lantas perdengarkan suaranya yang seperti genta. Koma bocah, kau benar-benar ada seorang cerdik, apa yang kau udapkan itu, cocok sekali dengan pikitanku, si hwes hiyo gila. Koma numpang tanya, apa gelaran lociampu eh. Koma semua ini merupakan embe-embe saja yang sudah lemku lupakan maka tidak usah kau tancapkan hal itu. Diam-diam Yo Chi Ye Cong merasa geli sendirinya, orang-orang aneh ini benar-benar merupakan seorang aneh dalam segala galanya. Jika tidak karena tadi ia sudah unjukkan kepandainya, orang tentunya akan mengira bahwa orang ini adalah hwes hiyo gila benar. Koma kalau begitu boampu eh bagaiman harus menyebut lociampu eh demikian Yo Chi Ye Cong coba mendesak pula. Koma ha, hwes hiyo bocah, terserah padamu sendiri. Jawaban itu sungguh aneh. Bagaiman boleh menyebut orang secara sembarangan saja? Yo Chi Ye Cong merasa serba salah, karena orang aneh itu tidak mau menyebutkan mana dan gelarnya, maka ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Koma bocah, tidak usah kita bicarakan urusan yang bukan-bukan. Sekarang kita bicarakan saja urusan yang benar-benar. Ketika mendengar perkataan urusan benar-benar itu, Yo Chi Ye Cong kini baru ingat bahwa murid perempuannya orang berkedok kain merah itu masih menantikan ia yang disuruh mencari kereta. Dengan badannya yang terluka parah, bagaimana kalau nanti terjadi apa-apa atas dirinya Sinona? Karena memikirkan dirinya Teolitin itu, pikirannya lantas tegang sendirinya, maka ia lantas berkata dengan suara cemas. Lo Chi Ampue, Bo Ampue masih mempunyai seorang kawan yang terluka sedang membutuhkan perawatan, maka Bo Ampue harus. Koma bocah, tahukah kau, masih berapa lama lagi kau bisa hidup? Perkataan itu keluar dari mulutnya orang neh itu, mau tidak mau Yo Chi Ye Cong harus percaya juga, maka ia lantas menanya. Koma aku. Koma kalau kau siapa lagi? Koma Bo Ampue sungguh tidak habis mengerti apa maksud perkataan Lo Chi Ampue ini. Koma dengan care bagaimana kau bisa berada di sini? Koma Bo Ampue telah dibikin tidak ingat orang oleh obat dius cindianyo serta dipaksa makan obat pil dan kemudian dibawa kemari. Koma Bo Ampue, kau sudah terkena ilmunya yang sangat keji dari perempuan genit itu, kemudian kau makan lagi sebuti robat pil yang bisa mengorbankan hawa nafsu sangat hebat, sesudah itu kau juga tertotok jalan darahmu, maka saat ini kepandayan ilmu silatmu sudah musnah sama sekali. Yo Chi Ye Cong bukan kepala kagetnya mendengar keterangan itu, ia doba mengatur jalan pernapasannya, benar saja, kekuaan tenaga dalamnya sudah buyar semuanya, sehingga keadaannya saat itu sudah tidak ada dengan orang biasa yang tidak pernah melatih ilmu silat. Kejadian itu merupakan suatu pukulan hebat bagi batinnya Yo Chi Ye Cong. Hasil jerih payahnya selama lima tahun terakhir itu, kini telah musnah tanpa meninggalkan bekas sedikit pun juga. Ia merasakan seperti seorang hukuman yang dapat fonis hukuman mati, untuk sesaat lamanya ia berdiri termangu-mangu. Koma bocah, masih belim habis begitu saja kau masih mempunyai setengah jam lagi, racun itu akan menyerang jantungmu dan au juga kan lantas binasa kata orang aneh itu dengan sangat tenang. Pada saat itu Yo Chi Ye Cong sudah putus asa benar-benar semua rupanya telah musnah. Sekali lagi jiwannya berada dalam ancaman bahaya maut. Ia tahu, mungkin ia tidak dapat mengelakkan lagi bahaya itu. Meskipun sudah beberapa kali ia terhindar dari bahaya kematian, tetapi akhirnya ia tidak dapat terluput dari bahaya maut itu. Kematian baginya tidak begitu menakutkan, hanya ia masih merasa berat bahwa tugas dan kewajibannya masih belum diselesaikan. Ini merupakan suatu hal penting baginya, maka sekalipun ia mati, barangkali juga tidak bisa meram, mungkin juga rohnya akan tetap bergelandangan. Setelah berdiri melongo seakan lamanya, mendadak ia perdengarkan suara-suara ketawa bergelak-gelak, tetapi suara ketawanya itu sangat menyedihkan, lebih-lebih dari suara tangisan. Koma bocah, kau jangan terguncang dulu pikiranmu. Dengarkanlah perkataanku demikian orang aneh itu berkata padanya. Yu Chiyue Chong menghentikan ketawanya, dengan matanya yang sayu ia menatap wajahnya orang tua aneh itu, kemudian berkata dengan suara duka. Koma lociampoe masih ingin memberi pelajaran apa? Koma tahukah kau, asal usulnya perempuan genit yang meracuni dirimu tadi? Koma boampoe tidak tahu. Koma dia adalah muridnya Focitkow, seorang perempuan cabul dan genit luar biasa yang bergelar Giyok, bin Giyampo, malaikat wajah Kemala, yang pada 30 tahun berselang telah menimbulkan bencana hebat, sehingga 200 jiwa lebih banyaknya dari orang-orang rimba persilatan telah binasa di tangannya. Koma Giyok bin Giyampo Focitkow demikian Yu Chiyue Chong berseru, wajahnya juga berbah seketika. Sebab nama itu ternyata merupakan salah satu musuh Kamlopang yang di dalam daftar musuh-musuhnya Kamlopang tercatat di baris kelima dalam lembaran pertama. Koma bocah, apakah kau kenal dengan rasetua itu? Sudah tentu Yu Chiyue Chong tidak dapat menjawab, maka ia hanya menjawab dengan sekenanya saja. Tetapi pada saat itu dalam hatinya berpikir, jiwa hanya tinggal satu jam saja. Perlu apa aku harus memikirkan nama musuhku itu biar bagaimana sekarang aku tuh tidak mampu lagi menuntut balas sakit hatinya suhu. Koma bocah, aku sekarang cuma mempunyai satu care untuk menolongkah supaya terhinadar dari kematian. Tetapi berhasil atau tidak, itu tergantung dari musuhmu sendiri. Sementara itu, untuk memulihkan kepandayan ilmu silatmu, untuk sementara ini tidak ada harapan lagi demikian orang aneh itu berkata. Yu Chiyue Chong ketika mendengar bahwa orang tua aneh itu masih mempunyai daya upaya hendak menolong dirinya dari bahaya kematian, semangatnya lantas terbangun kembali, sebab jika jiwanya masih ada dengan perlahan-lahan masih ada harapan untuknya melatih ilmu silatnya lagi, maka ia lantas berkata dengan suara terharu. Koma dengan care bagaiman lociam poe dapat menolong supaya boam poe tidak binasa? Koma aku akan menggunakan ilmu kantian sin keng untuk mendesak racun yang mengeram dalam badanmu di suatu sudut, kenudian menutup beberapa bagian jalan darahmu, dengan jalan ini kau masih dapat hidup lagi untuk 30 hari lamanya. Harapan hidup tadi yang telah timbul dalam hatinya, kini telah lenyap kembali. Hidup cuma dalam 30 hari, dengan badan yang sudah hilang sama sekali kekuatan dan kepandaya ilmu silatnya bisa digunakan untuk apa dan sesudah 30 hari ia masih harus mati. Daripada masih merasakan penderitaan lagi 30 hari lamanya, bukankah lebih baik mati sekarang? Maka ia lantas menjawab sambil ketawa getir. Koma budi kebaikan lociam poe meskipun boam poe mati juga tidak bisa dilupakan, tetapi boam poe pikir lebih baik mati sekarang saja daripada nanti. Koma eh bocah, kau ini bagaimana sih, mengapa kau inginkan mati sekarang? Koma lociam poe cuma membuat boam poe hidup lagi hanya untuk 30 hari lagi dengan mati sekarang? Koma apa sudah tahu pasti kalau pada 30 hari kemudian kau akan binasa yociyecong sekarang dibikin penasaran oleh karena pertanyaannya ini? Koma bukankah tadi lociam poe mengatakan sendiri? Koma hai, hai, bocah, kau jangan kesusu dulu. Perkataanku masih belum habis. Koma harap maafkan kalau boam poe berlaku kurang ajar. Koma kau jangan bodoh. Aku sih washiogilatuh bukannya anak kecil? Jika aku tidak mempunyai resep untuk menghidupkan jiwamu lagi, perlu apa aku harus kau hidup 30 hari lagi? Sudah tentu aku masih mempunyai daya upaya yang lain. Koma boam poe ingin mendengar bagaimana hendak lociam poe. Koma racun semacam ini, di kolong langit ini tidak ada orang yang dapat mengobati, kecuali orang yang menciptakan racun itu sendiri, hanya seorang tua yang tabitnya aneh luar biasa yang kini hidup mengasingkan diri di pulau batu hitam di lem hai yang dapat menolong kau. Dia ada mempunyai peliharaan kura-kura yang umurnya sudah ribuan tahun, dengan beberapa tetes darah kura-kura itu saja sudah cukup untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu, tetapi orang tua itu tabitnya luar biasa anehnya. Ia tidak suka orang lain mengganggu ketenteramannya. Bagi orang biasa, jangan harap biasa menemukan padanya. Maka untuk mendapatkan obat itu, itu juga tergantung dari keberuntunganmu sendiri. Yu Chie Chong kembali timbul harapan dalam hatinya, meskipun harapan itu kecil sekali, tetapi ini juga sudah memberi dorongan untuk ia hidup terus. Komabo Ampue akan mencoba dan berusaha demikian ia akhirnya menjawab. Orang tua aneh itu lantas mengeluarkan tangannya mengambil sebuah buli-buli kecil kira-kira panjangnya dan berwarna merah, lalu diserahkan kepada Yu Chie Chong Seraya berkata. Komabo Chie Chong, ini adalah benda kepercayaan bagi diriku si Hwes Hyo Gila. Dengan membawa barang ini, kau boleh pergi ke orang tua yang tabitnya aneh itu, mungkin ia mau melindungi dirimu. Yu Chie Chong dengan sangat hirmatnya menerima barang itu, lalu disimpan di sakunya. Komabo Chah kalau orang tua itu menanyakan padamu tentang jejaku, kau jawab saja begini, tidak ada sesuatu yang dapat mengekangku dengan baju rombeng dan sepatu bututku hendak melunaskan tugasku demikianlah orang aneh itu memberikan pesan pada Yu Chie Chong. Apa artinya perkataan itu sudah tentu tak dapat dimengerti oleh Yu Chie Chong, ia hanya mencatat saja perkataan itu dalam hatinya, sedangkan mulunya mengucapkan perkataan baik berulang-ulang. Komabo Chah, nafsumu sungguh luar biasa. Jika kau bisa menemukan lagi telurnya burung Raja Wali Raksasa berwarna, kau akan menjadi seorang-seorang luar biasa dalam merimba persilatan, harap saja supaya kau bisa menjaga baik-baik dirimu. Yu Chie Chong merasa sangat heran, bagaiman Hoes Hio yang seperti orang gila ini bisa mengetahui kalau di dalam dirinya ada mustika guliong kau. Komabo Ampue akan ingat baik-baik pesanan Loh Chie Ampue. Koma pertemuan antara kau dan aku dinamakan jodoh, karena kita ada jodoh, tidak boleh tidak aku bisa memberikan sedikit bingkisan untukmu, demikian kata orang aneh itu yang lantas berfikir sejenak, kemudian berkata pula. Koma baiklah, aku akan memberikan padamu dua macam pelajaran tipu silat yang dinamakan Liu Inhut Hiat, menotok jalan darah secara awan terbang, dan Hui Shokin Hiut, membuka totokan jalan darah dengan kebisan lengak baju. Yu Chie Chong sangat girang sekali mendengar ini, sebab pelajaran ilmu silat yang sudah lama dikatakan hilang dari rimba persilatan yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang gagah, kini telah didapatkan seacara tidak terduga-duga. Tetapi jika melihat bahwa kekuatan dan ilmu silatnya sendiri kini sudah lenyap seluruhnya, sekalipun ia bisa mempelajari kedua ilmu tersebut, juga tidak bisa digunakan. Koma bocah, kedua ilmu itu sekarang hendak ku beritahukan semua hafalannya kepadamu, kau harus ingat-ingat dan simpan baik-baik dalam hatimu, di kemudian hari, apabila kekuatan dan ilmu silatmu sudah pulih kejembali, tentu dapat kau pergunakan. Koma tidak usah, ini adalah aku si Hwashiogila yang ingin menghadiahkan sendiri padamu. Jika tidak begitu, sekalipun kau mau juga tidak bisa didapatkan begitu saja, mari aku gunakan ilmu kantian sin keng dulu untuk mendesak racun dalam tubuhmu hingga jiwamu dapat hidup lagi 30 hari. Yo Chie Chong kasihkan dirinya di palai orang tua aneh itu yang selalu menyebutkan dirinya sendiri sebagai Hwashiogila setelah merasakan hidup menggunakan ilmunya, orang tua itu bersenyum kepada Yo Chie Chong yang merasakan dirinya kini banyak lebih segar. Koma baiklah. Sekarang dengarkanlah baik-baik pelajaran yang akan ku berikan padamu ini. Aku akan mengucapkan sekali saja hafalan itu, kau bisa ingat atau tidak, semua adalah urusan sendiri, kau tidak boleh banyak menanya, demikian kata orang aneh itu. Koma boampoe mengerti jawab Yo Chie Chong. Orang tua yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Hwashiogila itu lantas mengatakan dua hafalan yang disebutkannya tadi. Yo Chie Chong yang mendapat karunia kecerdasan otak yang luar biasa, sekali diberikan pelajaran, sidah dapat diingat semuanya dengan baik-baik untuk selamanya. Koma sekarang, pergilah kau. Aku juga akan pergi. Koma lo Chie Ampue, kapan boampoe bisa ketemu lagi dengan Chie Ampue? Yo Chie Chong sudah kagum benar-benar terhadap Hwashiogila yang menyebut dirinya gila ini, dari nama gila Hwashiogila itu, tidak dirasakan aneh, sebaiknya ia merasa sangat menyenangkan. Pertemuan dalam waktu yang sangat singkat itu membuat ia merasa berat untuk nerpisahan lagi dengannya. Orang tua itu lantas menjawab sambil ketawa bergelak-gelak. Koma bocah, asal ada jodoh di mana saja kita bisa bertemu tetapi ada satu hal yang perlu aku beritahukan padamu, jika-jika di kemudian hari kau nanti melakukan perbuatan yang tidak patut, sehingga membuat bencana bagi dunia rimba persilatan, aku si Hwashiogila barangkali bisa berubah menjadi orang yang menagih jiwamu. Ketika mendengar perkataan itu, dalam hati Yo Chie Chong timbul perasaan bergidiknya, selagi ia masih bercakap orang tua itu sudah menghilang dari depan matanya, hanya terdengar suara pinjakan sepatunya saja yang perlahan-lahan menghilang, ia tidak tahu bagaimana kerusi jalannya si Hwashiogila itu. Setelah sendiri menjubelek, sekian lamanya Yo Chie Chong sudah lenyap lama sekali. Maka gerak jalannya juga tidak bedanya seperti orang biasa saja. Berjalan hampir satu hari lamanya, barulah ia sampai kota kecil, dengan cepat ia mencari sebuah kereta dan lantas menuju keluar kota dengap kereta itu. Ia tidak beani membayangkan nagai mana keadaannya Tio Littin pada saat itu. Entah bagaimana kegelisahan perasaan hati si Nona yang menantikan kedatangannya. Setelah kereta itu dilarikan sekencang-kencangnya, tibalah ia di tempat Tio Littin menunggu. Ketika Yo Chie Chong melompat turun dari keretanya, apa yang terbentang di matanya telah membuat ia berdiri menjubelek. Di depan matanya ada rebah menggeletek tubuhnya lima bangkai manusia, darahnya masih keliwatan berhamburan tampaknya matinya belum lama. Tetapi Tio Littin sendiri saat itu tidak dapat terlihat bayangannya. Tampaknya di tempat tersebut tadi sudah terjadi peristiwa hebat lagi. Tio Littin yang sedang menderita luka, mungkin sudah menemukan bahaya, pikirnya. Yo Chie Chong ketika mengingat hal itu badannya dirah akan menggigil. Jika benar terjadi apa-apa atas dirinya Tio Littin, bukankah ia juga harus turut menanggung jawab sebab jika tadi ia tidak menyuruh si Nona itu siang-siang sudah meninggalkan tempat tersebut? Tukang kereta yang dibawanya serta, setelah menyaksikan keadaan tempat itu yang begitu mengerikan terlihatnya, sudah lantas memutar keretanya dan tanpa menunggu jawaban melarikan kudanya. Yo Chie Chong yang saat itu sedang terbenam dalam pikirannya sendiri, perbuatannya si tukang kereta tidak diketahuinya sama sekali. Ia merasa sungguh tidak enak begininya terhadap dirinya Tio Littin, sebab Tio Littin yang sedang menderita luka-lukanya, entah bagaimana nasib sekarang ini. Tetapi ia sendiri sudah tidak mempunyai kepandayan sama sekali, sudah dengan sendirinya pula ia tidak dapat mencari di mana adanya Nona itu sekarang. Apa yang harus dilakukan saat itu ialah, pergi ke Pulau Batu Hitam secepat mungkin untuk menemui orang tua yang aneh tabitnya itu. Jika tidak berbuat begitu, tentu ia akan binasa pada 30 hari kemudian. Orang tua aneh itu mau memberikan darah kurakuranya untuk mengobati racun yang mengeram dalam dirinya atau tidak itu masih dalam pertanyaan, Sungguh tidak disangka bahwa Chin Dianimau ternyata adalah muridnya Foachit Kyo, salah satu musuh Kamlopang, maka ia lantas menggerendeng seorang diri, mereka harus dibunuh semua. Dengan tidak sadarkan diri, ia lantas merabah senjata golok maut yang disimpannya di dalam bajunya, agaknya ia sudah membayangkan bagaiman musuh mudunya yang jahat itu satu persatu akan dibinasakan, di bawah tangannya. Dalam hatinya saat itu teringat kembali pelajaran ilmu silat yang khusus digunakan dengan golok maut membinasakan musuh-musuhnya. Meskipun hanya satu jurus saja, gerak tipu itu anehnya luar biasa, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menghindar dari serangan satu jurus itu. Sepasang matanya yang sayu dari si gadis baju merah siang kankiau serta gerak gerik yang agak berandalan saat itu terbayang kembali di dalam otaknya. Ia tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi nona baju merah itu, sebab ayahnya juga merupakan salah satu musuh dari suhunya, tetapi ayahnya itu sudah binasa apakah ia harus membenci turunannya. Ia juga ingat wajahnya bibi toh wihongnya, itu pendekar wanita yang wajahnya penuh welas asih. Ia percaya bahwa selama hidupnya ia takkan melupakan perbuatan seng bibi yang telah membelah dirinya tanpa menghiraukan jiwa sendiri. Akhirnya bayangan teolitin yang cantik dan gagah berkelebat di dalam otaknya. Untuk sesaat lamanya rupa-rupa pikiran telah timbul saling susul dalam otaknya. Koma ah demikian ia akhirnya mengelah nafas dan menggerendeng sendiri. Koma ah, peduli apa, sekarang kepandaianku sudah musnah, bahkan jiwaku sendiri juga tidak tahu masih bisa hidup terus atau akan binasa, perlu apa aku harus memikirkan semua itu. Setelah itu lantas menggerakkan kakinya meninggalkan tempat tersebut. Tujuannya masih tetap ke Pulau Batu Hitam di Lemhe. Untuk mengejar waktu ia membeli seekor kuda, kudanya dilarikan siang dan malam, ia mengharap supaya dalam 30 hari bisa sampai di tempat yang dituju. Hari itu, pada waktu Senjayo Chie Chong yang melarikan kudanya berhari-hari lamanya, bukan ia saja yang merasa lelah, kudanya juga merasa payah. Ketika terpisah tidak cukup sepuluh li dengan kota Lyong Hoain, kudanya dijalankan dengan sangat perlahan karena maksudnya malam itu hendak menginap di tempat termaksud. Di atas jalan raya saat itu sunyi sepi. Angina utara menghembus kencang. Yochie Chong yang tadinya berjalan melarikan kudanya tampaknya tidak merasakan semua itu. Tetapi ketika kudanya dijalankan perlahan-lahan dirasakan angin itu dingin sekali. Tidaklah mengherankan karena saat itu sudah hampir habis tahun bagi rakyat biasa atau pedagang. Kebanyakan semua sudah menyediakan apa untuk menyabut tahun baru. Tetapi Yochie Chong yang hidup sebatang kera, tidak mempunyai rumah dan sanak saudara, di waktu menjelang tahun baru ia terus melakukan perjalanan jauh. Sebab ia masih hendak hidup terus, maka dalam waktu 30 hari itu tidak boleh tidak ia harus sampai ke Pulau Batu Hitam untuk mendapatkan darahnya kura-kura yang usianya ribuan tahun. Perbuatannya itu seolah-olah berjudi aja layaknya, jika menang ia akan dapat melanjutkan tugas dan kewajibannya tetapi kalau sampai kalah ia akan binasa. Untuk sesaat lamanya rupa-rupa pikiran kembali mengaduk-aduk dalam pikirannya. Tiba-tiba suara kaki kuda telah memecahkan suasana kesunyian alam pada waktu senja itu. Suara kuda itu sebentar saja sudah berada di belakang dirinya. Yochie Chong mengetahui bahwa saat itu ia menjadi seorang yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Maka ia tidak berani mencari setori. Sedapat mungkin ia hendak berlaku mengalah, sekalipun harus menerima hinaan. Maka ketika itu mendengar suara derap kaki kuda di belakang dirinya. Dengan cepat ia meminggirkan kudanya untuk memberi jalan bagi penunggang kuda di belakangnya. Tetapi sungguh aneh sekali penunggang kuda di belakangnya tidak mau jalan melewati dirinya, tampaknya seperti dikendurkan tali kekangnya, sehingga seperti terus menguntit di belakangnya dirinya Yochie Chong. Kira demikian itu berlangsung agak lama juga kemudian Yochie Chong merasa heran, maka kudanya lantas dihentikan dan kepalanya berpaling ke belakang. Penunggang kuda di belakang dirinya itu agaknya tidak menduga sama sekali yang akan menghentikan kudanya secara mendadak, maka dengan cepat ia menarik mundur kudanya, dengan demikian maka kedua kuda sekarang jadi berdiri berendeng. Yochie Chong terperanjat sekali ketika mengetahui siapa orang yang mengikuti jejak kudanya itu. Kiranya ada nonas yang kean demikian ia berseru. Siang kean kiaw pendengarkan suaranya di hidung. Ya, kau mau apa dijawabnya dengan suara ketus? Yochie Chong mendengar jawaban itu agaknya mendapat rasa tidak baik tetapi ia terus mencoba hendak berlaku sesabar mungkin. Nona Siang kean hendak kemana? Cari kau. Cari aku. Benar aku hendak mencari kau, manusia yang tidak berbudi itu. Yochie Chong memangnya seorang yang mempunyai ada tinggi, maka ketika mendengar jawaban yang singkat dan ketus itu. Darah mudanya lantas mendidih. Ia menarik mundur kudanya. Apa perlunya Nona mencari-mencari aku katanya dengan nada dingin. Hendak membunuh kau. Jawabannya itu membuat Yochie Chong sangat terkejut setelah Lem dalam keadaan terkesiama mendadak ia seperti ingat apa-apa maka segera ia berkata. Apa Nona hendak membunuh kau atas perintah ibu tirimu? Urusannya dia tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau begitu apa sebabnya? Sebab kau adalah orang yang tidak mengenal bakti. Tidak berbudi Yochie Chong menegasi sambil ketawa getir. Memang benar, ketika di tepi naga Nona pernah melepas budi terhadap diriku. Tetapi merupakan satu hutang seandainya aku Yochie Chong tidak binasa aku pasti akan membayar hutang ini. Ketika menyebut kejadian di tepi danau naga itu hatinya Siang Kuan Kiau merasa sangat berduka, sebab oleh karena dirinya si pemuda sampai Siang Kuan Kiau berani menempuh bahaya hendak menghadapi senjata yang bisa meledak dari si iblis wajah singa. Oleh karena pemuda itu pula, Siang Kuan Kiau tidak segan-segan memutuskan hubungannya dengan ibu tirinya. Oleh karena Yochie Chong hidup kembali, Nona itu lantas terbangun pula semangknya. Tetapi sekarang pemuda itu sangat dingin sikapnya terhadap dirinya, sehingga membuat hancur lulu hatinya Si Nona. Sebab begitu besar rasa cintanya Si Nona terhadap dirinya Yochie Chong, tapi cinta yang begitu dalam telah mendapatkan penyambutan yang tidak selayaknya, akhirnya telah menimbulkan perasaan benci dalam sanubarinya. Dengan wajah merah padam, Siang Kuan Kiau berkata dengan suara bengis. Yochie Chong, oleh karena kau aku merasa sangat malu. Aku merasa tidak pernah membuat malu terhadap orang ini. Hektometer. Aku cinta kau, mengapa kau tidak bisa pegang terhadap dirinya satu Nona? Apa artinya perkataan ini? Si burung hang hitam teolitin, kau toh tidak bisa bilang kenal padanya. Yochie Chong terperanjat. Diam-diam berpikir bagaimana ia bisa kenal perempuan itu? Benar kau kenal padanya. Hektometer. Kesulitannya sebagai satu gadis hampir saja ternoda gara-garamu. Aku tidak mengerti maksud perkataanmu ini. Aku tanya mengapa kau tinggalkan sendirian seorang wanita yang sedang terluka parah di dalam hutan belukar sehingga hampir saja dirinya ternoda di dalam kawannya kawan-kawan kurcaci. Sekarang di mana adanya dia? Hal ini tidak perlu kau tahu. Yochie Chong teringatkan dirinya sendiri yang hampir saja celaka di tangan Chin Bienio, karena gurunya ia lantas ketawa bergelak-gelak. Mengapa kau ketawa? Hari ini aku akan membunuh kau. Adatnya Yochie Chong yang angkuh membuat ia tidak mau memberi penjelasan. Setelah berhenti ketawa ia lantas menjawab dengan suara tenang. Silakan kau boleh turun tangan. Apakah kau kira aku tidak berani bentaknya? Siang Kuan Kiao pecut di tangannya langsung bergerak. Yochie Chong tidak menyingkir atau berkelit. Sebetulnya dalam keadaan seperti itu, ia yang sudah hilang semua kepandainya sudah tidak mampu berkelit. Apalagi serangan pecut si nona dilakukan dengan cepatnya. Tar suara pecut terdengar nyaring ujung pecut dengan tepat mengenakan dengan badannya, sehingga dirasakan sakit sekali. Dalam hatinya Siang Kuan Kiao sebetulnya mencintai dirinya pemuda itu cuam karena pemuda itu nampaknya bersikap dingin, maka ia berbalik membenci. Namun serangannya itu juga menggunakan tenaga dua, tiga bagian saja, kalau tidak pasti Yochie Chong tidak sanggup menerima. Siang Kuan Kiao hanya berbut menuruti hawa napsunya, sebetulnya dalam hatinya tidak ingin melukai dirinya pemuda itu. Ia sungguh tidak menyangka kalau Yochie Chong tidak berkelit atau coba menghindarkan serangannya. Maka seketika itu hatinya dirasakan perih, sudah tentu ia tidak mau tahu kalau pada saat itu Yochie Chong sudah hilang kepandainya. Bahkan semua itu ada perbuatan ibu tirinya Siang Kuan Kiao sendiri. Mengapa kau tidak melawan menanya Siang Kuan Kiao dengan gusar, tapi suaranya agak gemetar. Bukankah kau kata tadi hendak membunuh aku? Aku Yochie Chong bersedia menerima nasib untuk menerima nasib untuk memenuhi keinginanmu. Kau kira aku benar-benar tidak heran. Tar, tar, tar kembali suara pecut nyaring sampai tiga kali. Tidak ampun lagi, badannya Yochie Chong lantas terjungkal dari atas kudanya. Tapi, Yochie Chong yang beradat keras dan tinggi hati, begitu jatuh lantas jatuh lagi, matanya merah membara. Siang Kuan Kiao lantas melompat turun dari tungganya, ia berdiri tidak cukup satu tumbak didapat Yochie Chong, entah bagaimana perasaan hatinya pada saat itu berdiri terpaku. Ia merasa bahwa keadaannya Yochie Chong agak aneh, tapi pada saat itu juga tidak mengerti apa sebabnya. Yochie Chong dengan sikapnya yang masih dingin, berkata dengan suaranya yang ketus. Nona Siang Kuan, kau hendak membunuh Aka, lekas turun tangan. Kalau tadi Siang Kuan Kiao mengatakan hendak membunuh dirinya Yochie Chong, itu hanya disebabkan karena terdorong oleh perasaan gemasnya. Ia tidak nyata Yochie Chong anggap itu benar-benar hingga membuat ia tidak bisa tarik kembali perkatannya. Kalau pada saat itu Yochie Chong berkata agak lunak saja sesudahnya mungkin ada berlainan. Tapi adat dan tabatnya Yochie Chong yang tinggi ia lebih suka binasa daripada berkata dengan suara manis. Siang Kuan Kiao agaknya merasa bahwa Yochie Chong sangat tersinggung perasaannya. Hatinya sangat merasa sangat berduka, maka dengan tanpa disadari lantas menangis. Dengan demikian Yochie Chong bertambah bingung. Ia tidak mengerti apa maunya Nona yang berandalan ini, sebentar hendak membunuh mati dirinya, sebentar lagi menangis dengan sangat sedihnya. Apa Nona Siang Kuan Kiao tidak tega turun tangan terhadap diri kutanya Yochie Chong? Justru pertanyaan ini membuat Siang Kuan Kiao menangis semakin sedih. Si Nona berduka karena ia sesungguhnya tidak menduga bahwa si pemuda ada begitu tawar perlakuan dirinya, sedikit pun tidak mempunyai perasaan kasihan atau cinta terhadapnya sehingga percuma saja cintanya yang dicurahkan kepadanya. Semakin memikirkan ini semakin sedih. Yochie Chong memang ada seorang pemuda cerdas, ketika menampak keadaan Nona Siang Kuan Kiao itu, ia nampak sudah dapat menduga sebagian perasaan hatinya si Nona ia tahu bahwa si Nona itu menaruh hati pada dirinya. Ia sendiri pun demikian pula. Cuma suatu anggapan atau pendiriannya mengenai diri si Nona ini telah menindas perasaannya sendiri. Maka saat itu ia lantas berkata dengan suara duka. Nona Siang Kuan Kiao dengan terus terang aku beritahukan padamu umurku cuma tinggal sepuluh hari lagi. Maka kebaikanmu yang telah kau curahkan kepada diriku kupaksa dilain penitisan aku akan membalas. Perkataan Yochie Chong itu telah membuat Siang Kuan Kiao terkejut seperti terkena patuk ular. Otomatis ia hentikan tangisannya. Melihat Yochie Chong begitu berduka mau tidak mau ia percaya juga perkataan si pemuda. Hei, kau barusan kata apa tanyanya agak gemetar. Kataku, jiwaku cuma tinggal sepuluh hari saja. Sekarang bukankah kau ada baik saja? Itu memang benar, aku sekarang kelihatan baik-baik saja, tapi kekuatan dan kepandayan ilmu silatku sudah hilang semua. Jawaban Yochie Chong ini membuat kaget gemetaran Siang Kuan Kiao, pantasan tadi ketika diserang dengan pecut. Ia tidak mau menyingkir atau berkelit, bahkan serangan yang cuma menggunakan dua atau tiga bagian saja sudah cukup membuat ia terjungkal dari atas kudanya. Ia pentang lebar kedua matanya mengawasi Yochie Chong. Sekarang ia sudah dapat kenyataan bahwa matanya pemuda itu sudah tidak kelihatan cahayanya, keadaannya sama seperti orang biasa maka hatinya lantas merasa pilu. Siapakah yang membuat kau menjadi begini? Tanya si Nona. Siapa? Haha. Lebih baik kau jangan coba mencari tahu. Tidak kau harus memberitahukan padaku, aku tidak akan membiarkan ia begitu saja. Sehabis berkata, si Nona geser tubuhnya mendekati Yochie Chong wajahnya menunjukkan perasaan gusar. Yochie Chong diam-diam merasa geli, barusan ia berkata hendak membunuh mati dirinya, tetapi sekarang berbalik sangat memperhatikan bahkan mau turun tangan hendak membela keadilan. Nona, lebih baik kau jangan coba turut campur dalam urusanku ini. Tidak biar bagaimanapun aku harus no tahu. Kalau begitu aku terpaksa beritahukan padamu orang itu adalah ibu tirimu sendiri mendengar jawaban itu, wajah si Nona berubah seketika. Dia, NG kalau tidak ada seorang lociampue yang datang memberi pertolongan, miscaya jiwaku siang-siang sudah melayang. Oh, lantaran itu maka kau melalaikan kewajibanmu untuk mencarikan kereta bagi Enci Tiolitin. Benar. Kalau begitu aku yang keliru menduga terhadap dirimu. Setelah itu badannya digeser semakin rapat kemudian berkat pula dengan lemah lembut. Apa kau merasa sakit bekas pecutan tadi? Ah mengapa kau tidak mengatakan sedari siang-siang kepada kuka sungguh keterlaluan? Apa artinya sedikit luka ini? Kalau tidak ada urusan apalagi aku hendak pergi? Kenapa? Sebab dalam waktu 10 hari aku harus mencapai suatu tempat untuk minta obat buat menyembuhkan penyakitku. Kalau tidak 10 hari kemudian aku pasti mati. Kau, kau, kau. Aku harus berjalan sama-sama dengan kau. Apa perlunya? Kepandayanmu sudah hilang semua, jak ada terjadi apa-apa bukankah? Obat itu bisa ku dapatkan atau tidak masih merupakan suatu pertanyaan. Tentang mati atau hidupku aku pandang sangat tawar. Siang Kuan Kiao tundukkan kepala untuk memikir sejenak kemudian mendonak, sorot matanya kelihatan aneh, dengan wajah memerah-merah dia menanya. Jawablah pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kau, kau, apa kau membenci aku? Tidak jawabnya Yo Chie Cong tegas sambil gelengkan kepala. Kalau begitu apakah suka padaku? Pertanyaan ini menunjukkan kecerdikannya Siang Kuan Kiao. Yo Chie Cong tercengang, ia mengerti maksud yang terkandung dalam pertanyaan si nona ini, tapi merasa berat untuk memberi jawaban. Ia akui bahwa ia juga cinta pada Siang Kuan Kiao tapi ia tidak boleh mencinta. Secara berani dan tanpa terdeng aling-aling, Siang Kuan Kiao mengajukan pertanyaan demikian, ini juga merupakan suatu pertanyaan yang terus terang tentang isi hatinya terhadap Yo Chie Cong. Ketika nampak pemuda itu agak bersangsi memberi jawabannya hanya seperti diguyur air dingin, maka ia lantas berkata pula dengan suara duka. Aku tahu bahwa kau tidak bisa menyukai diriku. Hah, pergilah tapi Yo Chie Cong lantas berkata. Aku sebetulnya juga suka padamu. Benar. NG. Boleh aku panggil kau Cong? Aku juga boleh panggil kau adik Kiao. Semua itu membuat hatinya Siang Kuan Kiao merasa lega dan sangat girang. Engkau Cong. Sekarang kau boleh beritahukan padaku kemana kau hendak pergi? Pulau batu hitam di Lemhei, Aku hendak menemui seorang Lo Chiam Poe, mau minta sedikit darahnya binatang kura-kura yang usianya sudah ribuan tahun, untuk menyembuhkan penyakitku. Tanda seru. Selanjutnya Yo Chie Cong lantas menceritakan apa yang telah terjadi atas dirinya sehingga kemudian dapat ditolong oleh Hwe Asyo Gila itu. Siang Kuan Kiao yang mendengarkan penuturan itu wajahnya sebentar merah sebentar pucat. Ia dulu hanya curiga terhadap ibu tirinya, tapi sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa ibu tirinya itu ternyata seorang perempuan cabul yang sangat berbahaya. Ia mendadak ingat kematian ayahnya yang tidak jelas apa sebabnya pada lima tahun berselang. Maka ia lantas berkata dengan tiba-tiba, Engkocong, aku selalu merasa curiga atas kematian ayahku apakah itu ada hubungannya dengan ibu tiriku yang jahat itu? Aku kira kemungkinan itu memang ada. Jika itu benar ada hubungannya, sehingga membuat kematian ayah, aku siang Kuan pasti akan mencincang ibu tiriku itu. Adik Kiao, bagaimana dengan Nona Tio Littin? Sudah dibawa pergi oleh kawan seperguruannya utusan burung laut. Yu Chie Chong anggukan kepala dalam hatinya berfikir Nona Tio telah mengaku sebagai muridnya pemilik bendera burung laut si orang berkedok merah. Kalau sudah dibawa pergi oleh mereka tentunya tidak ada halangan apa-apa lagi. Tiba-tiba ia berkata siang Kuan Kiao. Adik Kiao, seandainya aku beruntung bisa mendapatkan obat, apa kita masih mempunyai kesempatan bertemu lagi? Tidak, aku hendak ikut kau pergi. Kepergianku ini masih belum diketahui bagaimana kesudahannya, apabila nanti terjadi apa-apa. Tidak, aku tidak izinkan kau mengucapkan perkataan demikian. Sebabnya berkata, dengan tangannya yang halus mungil itu membekap mulutnya Yu Chie Chong, badannya juga lantas dijatuhkan dalam pelukan si pemuda. Kedua-duanya saling berpelukan, tapi masing-masing tidak berkata apa-apa. Malam mulai tiba, angin meniup sepoi-sepoi. Bintang di langit mulai nampak bertebaran. Agaknya turut merasa girang atas kebahagiaan kedua merpati itu. Xiang Kuan Kiao ketika mengingat nasib yang dialami oleh kekasihnya, hatinya merasa seperti diiris-iris. Apabila dalam 10 hari tidak mendapat tempat tujuannya atau tidak mendapatkan obat yang diperlukan, ia tidak berani memikirkannya lagi. Sekarang, ia berada dalam pelukan si pemuda yang pertama kali mendobrak hatinya. Ia hendak menikmati kemesraan cintanya dalam waktu yang sangat singkat. Lama mereka terlelap dalam larut arus asmaranya mereka sudah tahu berapa lama dilewatakan secara demikian. Tiba-tiba Xiang Kuan Kiao memecahkan kesunyian, seolah Ho'al sedang mengimpi ia menanya kepada Yo Chie Cong. Koma Engko Cong, katakana bahwa kau cinta padaku. Koma Adik Kiao, aku cinta kau. Koma Biar dunia kiamat, cintaku terhadapmu tak akan berubah. Koma Adik Kiao, aku akan ingat selamanya mudah-mudahan kembang tetap segar dan rembulan tetap-tetap bundar. Koma Engko Cong bisa mendapat penyataan perasaan hatimu aku sudah merasa puas. Koma Adik Kiao hawa mulai dingin kita harus berpisah lain kali kita akan bertemu kembali. Koma Apa kau tetap tidak mau ikut pergi bersama-sama? Koma Bukan aku tidak sudi, tapi perjalan itu begitu jauh. Koma Aku tidak peduli sampai di ujung langit. Jangan banyak roh lemari jalan sehabis berkata ia mendahului lompat ke astas kudanya. Yo Chie Cong terpaksa mengikuti jejaknya. Dua ekor kuda jalan berendangan, suara derap kaki kuda memecahkan kesunyian malam itu. Suatu pagi pada hari ke-25 di suatu perkampungan nelayan di Tepil Lemhe telah datang dua pengunjung, sepasang muda-mudi yang masih belia mereka hendak menyewa sebuah perau katanya hendak pergi ke pulau batu hitam yang terpencil. Si pemuda yang berwajah tampan, badannya tegap cuma kelihatannya agak dingin sikapnya. Sedang wanita yang parasnya cantik menarik dengan si pemuda itu merupakan pasangan yang setimpal. Kedatangan mereka telah datang banyak perhatian orang. Banyak mereka mengira bahwa mereka itulah dewa-dewi yang baru turun dari kayangan. Siapa mereka? Itu adalah Yo Chie Chong dan Siang Kuan Kiao Chie. Mereka tipikan kudanya di suatu penginapan perjalanan mereka dilanjutkan dengan perau dan si pemilik perau yang usianya lebih dari setengah abad. Sudah tentunya ia sudah matang dalam perjalan air. Setelah membawa persediaan yang cukup semuanya telah dipersiapkan Yo Chie Chong dan Siang Kuan Kiao mereka lantas menuju pulau batu hitam menurut keterangan si pemilik perau. Jika tidak ada halangan satu hari satu malam bisa sampai di tempat yang dituju. Tapi, pulau batu hitam ada sayup pulau yang jarang didatangi oleh manusia. Di sekitarnya terdapat batu karang jika tidak hati-hati perahunya bisa terbalik. Jika tidak karena memandang uang tidak ada satu perau yang berani yang menuju ke sana. Beberapa saat kemudian, perkampungan nelayan itu sudah hilang dari pandangan. Langit nan biru seperti mangkok bundar menutupi lautan sedang air laut dengan ombaknya seperti ayunan yang tidak berhati-hati bergoyang. Lautan hari itu nampak tenang berlayar dalam keadaan tenang, sungguh sangat menarik hati. Yu Chi Ye Chong dan Xiang Kuan Kiao duduk berendeng di tepi perau mereka tampak mesra dari satu sama lain. Hingga sementara melupakan rasa gelisah di antara keduanya dan melupakan yang telah terjadi atas mereka. Sepasang pemuda-pemudi yang dibesarkan di atas tanah datar telah kesemsem oleh pemandangan di lautan yang indah permai itu. Kedua pemuda-pemuda itu menikmati pemandangan alam, pemilik perau itu mendadak ketakutan ia memandang ke arah timur sambil berkata, Koma Xiang Kuan Kiao, Nona tampaknya akan timbul badai. Koma Hawa begini kelihatan sejuk masa akan timbul badai jawab Xiang Kuan Kiao sambil ketawa. Koma Apakah kau tidak melihat segumpal awan hitam? Koma Aku tidak percaya, apakah awan segumpal itu bisa membawa badai? Koma Lopek Apakah dengan dirimu tidak salah? Yu Chi Ye Chong pun turut menanya. Apakah aku kira aku bicara main-main selambat-lambatnya akan datang angin puyuh sedangkan di sini tidak ada tempat untuk berlindung? Lantas kita harus berbuat apa, ah, mudah-mudahan Tuhan melindungi kita jawab si pemilik perahu sambil mengawasi gumpalan awan yang makin lama makin namopak besar dan nyata. Koma Apabila angin meniup kencang bukankah perahunya juga akan semakin cepat mungkin kita cepat sampai ke pulau batu hitam itu, engkocong kau pikir betul tidak? Demikian berkata Xiang Kuan Kiao dengan enaknya. Yu Chi Ye Chong yang sejak kecil banyak bercampur dengan orang-orang dengan segala lapisan, pengalamannya juga lebih banyak daripada si Nona. Ketika si Nona nampaknya seperti anak-anak ia berkata dengan suara sungguh-sungguh. Koma Adik Yaw itu bukan angin biasa tanda seru. Tetapi angin puyuh atau badai yang sangat menakutkan. Koma Kau sudah pernah melihat? Meski aku belum pernah mengalami, tetapi aku sudah pernah dengar. Koma Hektometer kau membohongi aku saja. Si pemilik itu membakar hiu dan kertas dan meminta lindungan kepada Dewa Laut. Gumpalan awan itu nampak dekat nampaknya, sehingga menutupi separuh langit. Angin laut makin meniup kencang, ombak laut makin besar, hingga perahu yang ditumpangi bertiga kini sudah tergunang hebat. Siang Kuan Kiau baru merasa bahwa keadaan ini sungguh diluar dugaan. Si pemilik perahu dengan wajah pucat pasi dan sikap cemasia berkata kepada kedua penumpangnya. Siang Kuan Kiau dan Nona lekas masuk ke dalam, badai akan datang ini tidak boleh dibuat main-main. Belum habis ucapannya si pemilik perahu awan gelap itu sudah menjadi ombak yang lantas menggulungnya perahu air hujan datang turun-turun seperti dituang. Yo Chie Cong menarik diri Siang Kuan Kiau di sebelah dalam perahu. Badai mengamuk semakin hebat saja, ombak laut menggulung-gulung hingga perahu kecil itu terguncang ke atas ke bawah. Siang Kuan Kiau mulai merasakan mabuk, hatinya mulai ketakutan dan memeluk ratu Bu Hyo Chie Cong. Koma Nko Cong sekarang bagaimana? Koma Adik Kiau terserah pada nasib saja, Aih. Biar bagaimana juga di dalam diriku sudah tertanam racun jahat jiwaku juga takkan pernah tahu hidup dan matinya. Sebetulnya aku tidak membiarkanmu kau ikut, aku takut terjadi apa-apa. Ah! Koma Engko Cong jangan mengucapkan begitu, hidup dan matinya seseorang ada di tangan Tuhan. Baik kita mati sama-sama hidup juga sama-sama. Koma pada saat itu rasanya perahu sudah terbalik air laut masuk ke dalam kemudian disusul dengan suara benturan yang hebat tawak perahu seperti patah. Koma Adik Kiau mungkin perahu sudah patah. Koma Engko Cong. Koma belum habis ucapannya air laut sudah masuk ke dalam mulut perahu. Koma ketika mereka keluar, air laut sudah menimpa keras sehingga perahu terbalik. Siang Kuan Kiau menjerit, ia memegang tiang perahu erat-erat. Tio Chie Cong pun berusaha dengan sekuat tenaga ia memegang kayu perahu yang tinggal sepotong. Pemilik perahu pun tak nampak terlihat mentah sejak kapan ia ditelan laut tombak laut yang dasyat. Badaya mengamuk terus, ombak laut bergulung-gulung seperti gunung tingginya, air hujan turun seperti ditumpahkan dari langit dibarengi suara guntur dan sinar kilat yang menyambar-nyambar membuat keadaan di tempat seolah-olah, sudah sampai hari kiamat. Dalam keadaan yang menyeramkan demikian, perahu kecil yang seolah-olah sebuah titik hitam di lautan yang luas ternyata sudah pecah berantakan. Entah sejak berapa lama waktu berlalu secara demikian. Angin sudah sirap, ombak mulai rada laut kembali tenang seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Yu Chie Chong sesaat peraunya terdampar hancur, masih berpegang erat pada potongan kayu dengan mendadak badannya terdampar tinggi kemudian tidak ingat lagi apa yang terjadi atas dirinya. Ketika ia siuman kembali, badannya merasakan panas seperti terbakar. Ketika matanya terbuka ternyata panas itu disebabkan karena panas matahari yang menyinari dirinya yang kini terdampar di sisi pantai. Dengan susah payah ia baru bisa duduk, dia baru sadar bahwa dirinya ternyata masih belum binasa tertelan ombak. Tiba-tiba teringat akan diri Siang Kuan Kiao Ujie, sudah terang kalau nona Siang Kuan Kiao mungkin sudah tertelan ombak karena terjadi badai hebat. Maka seketika itu hatinya dirasakan pedih, air matanya mengalir tak terasa dengan perasaan sedih. Ia mengawasi laut yang tak terlihat ujung pangkalnya itu. Ia teringat pada sumpah dan janji pada diri Siang Kuan Kiao sungguh tidak disangka nasib nona yang baru bersamanya dan menikmati sebagian kecil kesenangan hidupnya, sudah terpisah lagi dengannya. Seandainya nona Siang Kuan Kiao tidak ikut bersamanya pasti ia tidak akan tertelan ombak. Setelah ia berpikir ia merasa berdosa terhadap diri nona itu maka ia segera berdoa kepada Tuhan. Titik dua adik Kiao Ujie kulah yang menyelakakanmu jika arwahmu tahu tunggulah aku di alam baka. Setelah urusanku selesai aku akan menyusulmu bersama-sama dengan dirimu di alam baka. Yo Ujie Cong pada saat itu sedang terbenam dengan kedukaannya di wajahnya selalu terbayang gerak gerik nona Siang Kuan Kiao Ujie. Ia tak menghiraukan rasa letih dan rasa lapar dahaga yang menyerangnya ia terus-menerus memandangi lautan yang luas hingga tak berkedip. Matahari mulai terbenam, bintang-bintang mulai bertebaran di langit tombak laut yang tadinya surut kini pasang kembali. Ketika Yo Ujie Cong tersadar dari lamunannya ternyata hari sudah pagi. Terlitas dalam otaknya saat itu mungkin jiwanya tinggal dua hari lagi. Jika dalam dua hari ini tidak berhasil mendapatkan darah kura-kura yang dimaksud maka racun yang tersarang dalam tubuhnya sudah lantas akan menyerang jantungnya dengan sendirinya orang itu akan binasa. Tetapi sekarang dirinya pun tak tahu ada di mana, dan di mana pula letak pulau batu hitam yang dicarinya sama sekali tidak diketahuinya. Sejenak pikirannya melayang, apa yang ia alami permusuhan yang ada sangkut laut dengan perguruannya membuat semangatnya terbangun pula. Sekarang ini aku harus belum boleh mati, aku harus hidup masih banyak tugas yang belum aku selesaikan, demikian Yo Ujie Cong berkata kepada dirinya dan lantas ia bangkit. Pertama kali yang diperiksa adalah barang-barang bawaannya yang ada pada dirinya, golok maut buku daftar nama-nama musuhnya kam lopang potongan kayu pusaka obok polok dan buki buli tanda kepercayanya si Hwe Sio gila semua lengkap masih ada pada tubuhnya. Perlahan-lahannya menuju tepi pantai, tetapi ketika berjalan terus dalam hatinya lantas mengeluh, celaka. Ternyata tempat itu adalah sebuah pulau kecil yang tidak ditumbuhi sedikitpun tanaman dan tidak ada manusia yang tinggal di situ. Luasnya pulau itu kira-kira cuma satu lip persegi di sekitarnya terkurung oleh lautan. Jangan kata manusia burung saja tak terlihat. Sesaat itu hatinya kembali merasa putus asa diam-diam ia berpikir tampaknya semuanya adalah nasib. Aku tidak mau mati di dalam pulau ini taruh tidak mati kelaparan tapi karma dalam diriku tertanam racun yang cuma tahan dalam dua hari saja, kecuali ada pengaruh gaib. Kalau tidak pasti akukan binasa maka maksud baiknya Hwe Sio gila itu barangkali akan tersiasia saja. Keadaan Yu Chi Ye Chong pada saat itu tidak ubahnya seperti sedang menghadapi suatu keadaan yang lebih kejam dan menakutkan daripada binasa seketika itu. Tapi biar bagaimana, seorang yang masih ada jiwanya, sebelum tiba pada hari akhirnya, sedikit banyak masih mempunyai harapan untuk terus hidup. Saat itu perutnya dirasakan lapar sekali, matanya bekunang-kunang kepalanya dirasakan pusing. Kaki dan tangnya dirasakan lemas tidak bertengah. Yu Chi Ye Chong barulah mengingat bahwa dua hari lamanya tidak ada sebutir nasipun yang masuk ke dalam perutnya. Maka ia lalu berkata kepada dirinya, andai kata aku mesti mati, jangan sampai aku menjadi setan kepalaran. Oleh karena berfikir demikian, timbulah hasratnya hendak mencari barang makanan untuk mengganjal perutnya. Tetapi usahanya itu hanya sia-sia saja, sebab kecuali tanah dan pasir yang terdapat di sekeliling pulau itu, sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan. Dengan perasaan kecewa ia kembali di tanah, rasa lapar semakin menghebat. Dalam keadaan demikian, sebuah barang menarik perhatiannya. Barang itu adalah sebuah barang aneh yang berbentuk bunda relur, besarnya kira-kira dua kaki, warnanya bukan kepalang, di bawahnya sinar matahari kelihatan indah. Tertarik oleh perasaan heran, Yo Chie Chong lantas berjalan menghampiri benda aneh itu. Ketika ia merabad benda itu dengan tangannya, benda itu ternyata keras, maka dianggapnya benda itu adalah sebuah batu aneh. Ia coba mendorong batu aneh yang berwarna indah itu. Di dekat tempat batu aneh itu terdapat suatu tempat yang agak miring. Oleh karena didorong oleh Yo Chie Chong, batu aneh tadi menggelundung ke bawah. Apalacur satu bagian dari batu aneh itu sudah membentuk sebuah batu lain yang juga ada di pantai laut itu. Barang cair seperti putih susu mengalir dari batu yang menggelundung tadi. Oh, kalau begitu itu bukannya batu demikian Yo Chie Chong berseru sendiri, yang lantas lari menghampiri. Dan ketika ia mengadakan pemeriksaan lebih cermat, seketika itu lantas berdiri melongo. Ternyata barang itu adalah sebutir telur raksasa yang saat itu sudah pecah sebagian dari lubang yang pecah itu mengalir barang cair. Di dalam telur itu masih terlihat kuning telurnya sebesar mangkuk. Bukan kepala ngerasa girangnya Yo Chie Chong dalam keadaan lapar seperti itu, ia sudah tidak memperdulikan lagi telur itu bisa dimakan atau tidak, dengan cepat ia sudah menghabiskan seluruh isi telur itu. Apa yang mengherankan, telur itu ternyata tidak bawa mis, bahkan enak sekali dan segar rasanya. Sehabis kenyang makan, badannya dirasakan segar kembali, rasa letihnya hilang semua. Dengan perasaan terheran-heran ia mengawasi kulit telur raksasa itu. Sejak ia dijelmakan menjadi manusia di dunia, ia belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada telur yang begitu besar. Ia seperti berada dalam impian tetapi di bawah teriknya, apa yang terjadi ternyata bukanlah impina belaka. Ia tidak mengetahui, telur aneh itu sebenarnya ada telurnya binatang apa. Setelah perutnya dirasakan kenyang, lain soal timbul pula dalam pikirannya. Jiwanya hanya tinggal dua hari saja. Di atas pulau terpencil dan sepi ini, sesungguhnya tidak mudah untuk mencari di mana letaknya pulau batu hitam yang sedang ditujunya. Tampaknya tidak akan luput juga ia dari kematian. Selagi masih terbenam dalam pikirannya sendiri, ia telah dikejutkan oleh suara aneh yang begitu hebat kedengarannya. Yu Chiye Chong terperanjat, ketika ia dongakan kepalanya, awan hitam kelihatan menutupi matahari. Tetapi ketika ia memperhatikan dengan lebih seksama, seketika itu nyalinya seperti hendak melompat keluar, karena ada yang dilihatnya di atas angkasa itu bukannya awan, tetapi adalah burung raksasa yang sedang pentang lebar kedua sayapnya. Saat itu burung itu kelihatan. Beterbangan di angkasa dan hendak menukik turun. Suara aneh yang sangat hebat, tadi tentunya adalah suara dari burung raksasa ini. Dengan tidak terasa, keringat dingin membasahi tubuhnya Yu Chiye Chong, dalam hatinya lantas berfikir, telur raksasa berwarna tadi apakah telurnya burung raksasa ini? Jika benar telurnya, burung raksasa ini setelah melihat telurnya sudah pecah dan kemakan habis bagaimana binatang itu bisa mengerti? Ah sungguh tidak kusangka, di dalam begini aku harus menghadapi lain bahaya lagi. Belum lagi lenyap semua pikiran itu, burung raksasa tadi sudah menukik turun sangat cepat Yu Chiye Chong yang sudah tidak berdaya lantas menyembunyikan dirinya di dalam pecahan telur. Kembali terdengar suara burung aneh itu. Dirasakannya badannya terguncang hebat, kiranya telur itu sudah dibawa terbang oleh burung raksasa tersebut. Yu Chiye Chong coba menengok, pulau tempat dia tadi terdampar, hanya kelihatan sebagai sebuah titik hitam sedangkan di sekitar dirinya dilihatnya segumpal awan yang seperti asap saja layaknya. Yu Chiye Chong tahu bahwa dirinya sekarang sudah diterbangkan ke atas angkasa, perasaan takutnya hampir membuat ia melompat keluar. Jika cengkraman burung itu tidak kencang bukankah ia akan jatuh dengan badan hancur lebur dari atas sudara? Ia juga tidak mengetahui kemana dirinya hendak dibawa oleh burung raksasa itu. Tanda tanya, pada saat itu hawa panas tiba-tiba dirasakan dalam perutnya, hawa panas itu makin lama makin hebat bekerjanya sehingga hampir saja ia tidak dapat menahan lagi. Kemudian dari dalam perutnya kemudian timbul hawa dingin yang membuat dirinya dirasakan sampai mengigil. Sebentar kemudian, dua rupa hawa yang berlawanan itu telah tergabung menjadi satu, hawa itu dirasakan seperti telah menyusuri sekujir tubuhnya. Pada suatu saat hawa itu, seperti mandek di suatu sudut dalam dirinya. Rasa sakit membuat Yu Chiye Chong hampir keluar menggelinding dari dalam kulit telur itu. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Oleh karena rasa sakit yang tidak tertahankan itu, Yu Chiye Chong telah melupakan dirinya kini sedang berada di dalam kulit telur yang sedang diterbangkan oleh burung raksasa itu. Ia menggerak-gerakan kaki dan tangannya sambil menjerit-jerit. Mendadak kulit telur itu terlepas dari cengkramannya kaki burung raksasa itu. Telur raksasa itu meluncur turun ke bawah, Yu Chiye Chong yang berada di dalamnya sambil memejamkan rapat-rapat kedua matanya ia berseru, habislah jiwaku. Tetapi kira-kira setpuluh tumbak tingginya terpisah di atas sebuah pulau, badannya dirasakan seperti mumbu lagi ke atas dan kemudian lompat keluar, rasa sakit membuat ia pingsan seketika itu. Terima kasih telah menonton!